Satu, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya Taufik dari Research and Technology Center Petamina bekerjasama dengan rekan saya, Alilintar Duta Meiga dari Lampung GSM Survey akan menjelaskan pekerjaan kami mengenai Vertical Electrical Sonding PS Resistivity Method untuk menganalisa fresh water zone at Seri Rahayu Palm Cinema Project. Dutupkan oleh masyarakat di daerah yang kesulitan akan air bersih baik itu di daerah gunung maupun di daerah yang tidak terakses baik itu oleh pump maupun air tanah yang tidak baik. Nah, untuk itu pemerintah melalui Palm Simas Project itu akan melakukan pembangunan water storage infrastruktur di daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh air bersih. Nah, kegunaan dari air bersih itu sendiri selain dapat mengairi dari persawahan juga dapat dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan sehari-hari. Nah, untuk itulah kami bekerjasama dengan Palm Simas itu ingin mencari bagaimana sumber air bersih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk di daerah pegunungan, sumber air dimanfaatkan dari mata air yang ada di pegunungan dengan cara gravitasional. Sedangkan untuk daerah yang tidak memiliki sumber air, kita akan melakukan eksplorasi dari sumber air tersebut dan kita akan mengebor fresh water tersebut pada kedalaman untuk cekungan air tanah dalam di mana karakteristik atau spesifikasinya adalah berada pada kedalaman lebih dari 30 meter dengan ketebalan dari fresh water zone lebih dari 2 meter. Nah, untuk itu kami melakukan fresh water zone dengan menggunakan fresh water zone atau kita sebut CES. Nah, metode adalah dari metode aktif dari subsurface drop ketika menginjeksikan listrik berupa arus I ke dalam bumi dan kita akan merekam bagaimana potensial diperbaan atau delta V. Sehingga result atau hasil dari nilai beda potensial dari setiap spasi elektronik per 2 itu akan menunjukkan perbedaan variasi resistivitas per layer atau per lapisan di bawah permukaan yang kita sebut dengan sounding point atau measuring point. Nah, dalam kegiatan ini kita menggunakan konfigurasi selam bersih di mana konfigurasi ini biasa digunakan untuk sounding di mana datanya terfokus untuk vertikal di mana keuntungan kita menggunakan ini adalah kita akan atau kita dapat mendetect dari ketidak homogenan dari lapisan batuan dari permukaan ketika kita membandingkan nilai dari apparent resistivity-nya. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan survei kita harus tahu dulu bagaimana regional geologi dari sendiri. Nah, daerah Sri Rahayu itu didominasi oleh batuan dari kasai formation di mana komposisi batuannya adalah tufasius claystone, clay, dan stuff. kemudian di arah di arah barat itu terdapat stratusius granit kemudian di arah barat laut atau south east eh, south west kita akan menjumpai daerah kunung kasih kompleks kita akan menemukan skis, marble kemudian quartz, dan magmatib kemudian di bagian timur kita akan menemukan formasi gunung yang volkanik deposit berupa andesit basal tapa dan brezia dan south. Kemudian di arah timur kita juga dapat menjumpai kampung polieted di orit dan juga kita akan menemukan lampu formation. Nah kemudian kita melakukan pengukuran dengan menggunakan tiga titik tiga titik pengukuran dengan menggunakan vertikal elektrotikal sounding tersebut di mana kami menggunakan 300 poin atau 300 meter per bentangan sehingga kita akan mendapatkan minimal penetrasi ke dalam dari fresh water zone itu 150 meter. di sini saya uruskan dari sebelah kiri adalah titik Sri Rahayu 02 yang tengah Sri Rahayu 01 dan Sri Rahayu 03 di sebelah kanan. Nah dari Sri Rahayu sebelah kiri yang nomor 2 itu kita mendapatkan daerah atau nilai resistivity dari kedalaman 0 hingga 24 meter itu bervariasi antara 68 hingga 1389 meter di mana kita interpretasikan daerah tersebut merupakan daerah dengan batuan yang cukup padat dan juga keras. Pada kedalaman 24 meter hingga kedalaman 60 meter di bawah permukaan dari SR02 kita akan menemukan daerah yang lebih lunak bahkan berisikan dari air di resistivity 28 hingga 68 meter dan di fase ini kita ke arah 60 meter ke atas atau ke bawah dari titik SR02 itu akan semakin mengeras ke arah 2000 meter sehingga di titik ini kita lingkari berwarna hitam merupakan daerah aliran air tanah dalam pada kedalaman 45 meter hingga 70 meter nah di tengah kita akan mendapatkan titik SR01 di kedalaman dangkal kita akan menemukan hampir sama dengan titik SR02 dimana jarak antar titik di SR2 1 dan 3 ini tidak boleh melebihi dari 150 meter untuk mengetahui korelasi nilai dari soil resection dari setiap titik nah di titik yang tengah kompak dari mulai top soil hingga tanah yang cukup keras dari itu nah kemudian kita menuju ke arah yang lebih dalam itu akan semakin lunak hingga pada kedalaman 72 meter kita akan menemukan resistivity yang rendah di angka 33 derajat yang kita interpretasikan sebagai zona air dalam sedangkan di titik yang 3 karena jaraknya hampir berdekatan itu memang hampir sama juga di titik 2 dan titik 1 di kedalaman dangkal 0 hingga 15 meter itu dominasi oleh daerah yang cukup padat sehingga kita akan menemukan sumber air tersebut di kedalaman 73 meter dengan resistivity 27,3 dari kita akan melakukan korelasi membentuk studi CO-dissection dari stasiun SR-02 di sebelah kiri SR-01 di sebelah tengah dan SR-03 di sebelah tengah dari hasil CO-dissection kita akan melihat daerah resistivitas rendah yang mengindikasikan zona air dalam pada kedalaman 45 hingga 140 meter dan disini ini kita korelasikan dengan beda ketinggian dari setiap-tiap titik dan disini kita dapat lihat SR-01 merupakan titik tertinggi dari ketiga titik tersebut nah dari CO-dissection tersebut kita mencoba membuat dari skematik sumur dari salah satu titik kita ambil SR-01 dimana kedalam mendangkal yang tadi dijelaskan 0 hingga 15 meter merupakan daerah kondisi tanah dari mulai topsoil hingga tupasio sensor yang cukup tanah kemudian di 15 meter hingga 50 meter kita akan menemukan tupasio sensor hingga daerah sensor yang memiliki cukup air tapi tidak cukup untuk mengairi dari kebutuhan dari pangkimas tersebut di 50 meter hingga 100 meter kita akan mendepaskan daerah dengan resipitas yang cukup rendah yang mengindikasikan daerah tersebut merupakan water saturated dari sensor dari data ini kemudian yang terakhir masih ada di kedalaman 100 hingga 150 meter kita akan menemukan batas dari web sensor tersebut hingga data use dari rekonstruksi sumur tersebut kita dapat menginterpretasikan atau merekomendasikan apabila dilakukan pemengoboran disini kita menyarankan di angka di 55 hingga 80 meter dari permukaan nah dari data tersebut kita merekomendasikan dari SR01 sehingga kita dapat menyimpulkan yang pertama adalah berdasarkan dari 1D resistivity grafik dan litologi model dari stasiun SR1 hingga SR3 kita dapat mendapatkan zona fresh water di sekungan air tanah dalam dengan nilai resistivity rendah antara 27 hingga 50 meter dengan kedalaman 50 hingga 100 meter dari permukaan nah berdasarkan data resistivity tersebut kita menginterpretasikan bahwa daerah SR01 SR02 dan 3 ini didominasi oleh top soil to facius dan to facius and stone nah berdasarkan study section model kita dapat menginterpretasikan bahwa SR01 adalah titik terbaik untuk dilakukan pengeboran air tanah dalam dengan kedalaman 59 hingga 73 meter mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan apabila ada salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih